Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan nageri kami Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi Lalu bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan nageri kami Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi Satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah Ketika kita sampai di tahun ini Ketika kita bisa menginjaki tahun 2021 Semua sebatas hanya karena anugerahnya Tuhan Setuju dengan saya bahwa di tahun 2020 kita banyak kehilangan Mungkin kita kehilangan teman Kita kehilangan orang yang kita cintai Tahun 2020 mungkin banyak sesuatu yang Tuhan hijinkan Tidak bersama-sama dengan kita lagi Mungkin orang tua kehilangan pekerjaan Mungkin teman-teman Sudah setahun lebih tidak masuk sekolah Sudah tidak berkumpul bersama-sama dengan teman lagi Sudah mungkin hampir setahun sudah tidak masuk kuliah Segala sesuatu dibatasi Tetapi ketika masuk ke tahun ini Saya melihat ada sesuatu yang baru dari Tuhan Ada anugerah yang baru yang turun atas tiap kita Katakan amin Dan kita percaya satu hal bahwa Kedepan Indonesia akan jauh lebih baik lagi Kehidupan saudara dan saya akan jauh lebih baik lagi Bahkan kami percaya satu hal Mungkin banyak orang yang boleh meninggalin kita hari-hari ini Tapi kita percaya satu hal Tuhan Yesus tidak pernah tinggalin kita Katakan amin Beberapa hari yang lalu Saya cerita dengan kabil Saya cuma nanya bahwa Kenapa Semua yang saya takutin itu Terjadi Ketika saya renungin suatu hari Kok apa yang gue takutin malah terjadi Apa yang selama ini Gue tidak ingin rasain itu terjadi Akhirnya gue temuin satu jawaban Gue takut Karena gue melihat diri gue yang terbatas Gue tidak pernah melihat Tuhan yang tidak terbatas Tahun 2021 mungkin tantangan jauh lebih besar Kalau kita melihat keterbatas Kalau kita melihat keterbatasan diri kita Keterbatasan keluarga kita Keterbatasan orang sekitar kita Kita akan merasa takut Tapi kalau kita melihat Tapi kalau kita melihat Tuhan yang tidak terbatas Kita akan merasa berani Karena kita gak jalan sendiri Tapi kita jalan bersama-sama dengan Tuhan Katakan amin Ini tahun 2020 hari-hari ini Mulai kehilangan Dan ketika masuk tahun 2021 ini Yang berkata dalam hatinya Berkata kayak gini Saya mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan Mungkin tahun 2020 kemarin Kita banyak kehilangan Mungkin kehilangan orang tua Yang tadi kayak Nobil Kehilangan sekolah Kehilangan teman Tapi siapa yang berkata Bahwa tahun 2021 ini Saya mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan Dan saya tidak mau takut lagi Yang berkata demikian Kan angkat tangannya di hadapan Tuhan Angkat tangannya di hadapan Tuhan Angkat tangannya semua di hadapan Tuhan Ya angkat tangannya kita bangkit berdiri sama-sama Kita mau hari ini Kita mau berdoa sama-sama bagi bangsa Kita mau berdoa bagi generasi Kita mau berdoa bagi banyak orang Kita mau berdoa bagi orang tua Kita mau berdoa bagi teman-teman kita yang mulai hilang Kita mau berdoa bagi bangsa Indonesia Supaya bangsa Indonesia ini semakin hari diperkat Semua berdoa Semua berdoa Semua lipat tangan Semuanya berdoa di hadapan Tuhan Ayo mulai berdoa Mulai berdoa Katakan berkat bagi Indonesia Katakan berkat bagi Indonesia Semua tidak ada yang diam Semua berdoa di hadapan Tuhan Semua berdoa di hadapan Tuhan Berdoa Berdoa di hadapan Tuhan Kita masuk di tahun 2021 ini Dengan bersama-sama dengan Tuhan Kita masuk di tahun 2021 ini Dengan langkah yang bersih Kita masuk di tahun 2021 ini Dengan tidak sendirian Karena kita tidak akan pernah jalan sendirian Kita punya Tuhan yang luar biasa Ayo mulai berdoa Angkat tangan kita Angkat tangan kita Berdoa Berkati keluarga kita Berkati 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 sekolah kita Berkati kampus kita Berkati bangsa kita Berkati presiden kita Berkati gembala kita Berkati ketua HG kita Kemang-keman berdoa Mulai berdoa Tidak ada yang diam Ini waktunya Ini waktunya Ini waktunya Kita mau berdoa Kita mau berdoa bagi Berkati bersama-sama Tidak ada yang diam Tidak ada yang diam Berkati Indonesia Berkati Indonesia Berkati Indonesia Berkati keluarga kita Berkati komunitas kita Berkati sekolah kita Teman yang bersama-sama Berkati bersama-sama Bagi bangsa ini Angkat tangan kita Sama-sama ya Biar kita jadi pendoa-pendoa ya. Terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namanya Tuhan di tinggi kami. Atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan mengawal doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan di tinggi kami. Sekali lagi katakan. Bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan mengawal doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan di tinggi kami. Tuhan di tinggi kami. Gimana kah sekolah kita kah? Kak gimana kah kampus kita kah? Kak gimana nih masa depan saya kah di tahun 2021? Yang saya tahu satu hal. Ketika Yusuf di tanah Mesir. Dia gak kenal siapa-siapa. Dia gak ngerti bahasanya siapa-siapa di sana. Dia jadi Buddha. Dia dijual. Tapi satu hal yang buat dia berhasil. Bukan karena apa yang dia punya. Tapi karena siapa yang dia punya. Tahun 2021 ini. Selama kita punya Tuhan. Jangan pernah takut. Dia akan sertai kehidupan kita. Dia akan sertai kehidupan kita. Yang hari ini berkata dalam hati. Kak. Aku takut kah. Tahun 2021 ini kah. Mungkinkah jauh lebih baik daripada tahun 2021. Yang ngerasa dalam hati berkata bahwa. Kak. Aku gak. Gak ngerti. Bisa gak aku bisa lewatin tahun 2021 ini. Tapi Kak Inom bilang satu hal itu. Selama kita datang sama Tuhan. Dia akan sertai kita. Di tahun 2021. Bahkan di tahun-tahun berikutnya. Yang hari ini berkata dalam hatinya. Yang kayak gitu. Kak. Di tahun 2020 ini. Aku butuh Tuhan. Di tahun 2020 ini. Aku butuh Yesus. Yang berkata demikian. Angkat tangannya di hadapan Tuhan. Come on. Come on. Yes. Ini waktunya kita sama Tuhan. Ini malam intimasi. Ini malam keintiman kita sama Tuhan. Saya percaya satu hal bahwa. Tuhan akan melawat kita malam hari ini. Gak perlu didoain. Tapi ketika kalian berdoa. Tuhan akan mengurapi saudara. Yang tahun 2021 sekali lagi kayak nomor tanya. Yang butuh Tuhan. Angkat tangan. Angkat tangannya tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Angkat tangan. Yang butuh Tuhan. Yang butuh Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Sekarang yang angkat tangan. Berdoa. Yang butuh Tuhan. Sujud di hadapan Tuhan. Sujud di hadapan Tuhan. Boleh balik ke kursinya. Berdoa bagi diri kami. Berdoa bilang. Tuhan sertai kami. Ayo sujud. Sujud gak apa-apa. Ini waktunya kita sama Tuhan. Yang mau berdoa. Berdoa sujud di hadapan Tuhan. Gak apa-apa. Yang mau berdiri. Gak apa-apa. Ayo berdoa. Karena saya percaya satu. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ayo berdoa. Berdoa di hadapan Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan. Mau berdiri. Mau sujud. Terserah. Karena ini waktunya kita sama Tuhan. Ini waktunya kita sama Tuhan. Ini waktunya kita sama Tuhan. Karena Tuhan akan sertai kita. Yang gak akan tinggalin kita. Kemud. Berdoa. Ya Allah. Allah yang mengertai kita. Berdoa, 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 minta penuh, minta tuntunan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, ρα ba, ya rala ba, ya rala ba... Berdoa lebih keras, berdoa lebih keras Dia ada di tempat ini, dia yang memulihkan hidupan kita. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, yang memulihkan hidup kita. Jauh berhidupan, menerui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Teman-teman boleh berisilakan duduk kembali. Bila hatimu terasa berat, seorang pun mengerti nabendu ku tanya Yesus. Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli kenapa ku datang Yesus. Yesus, tapi ku segala temanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku. Dan bepaskanku, dia ampuniku. Dan bepaskanku, dia ampuniku. Menerui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dan bepaskanku, dia ampuniku. Dan bepaskanku, dia ampuniku. Dan bepaskanku, dia ampuniku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama di altarnya. Oh, oh, oh. Di altarnya. Ku di bawah hidup kami. Ya sudah. Kalau saya berada, saya berada. Oh, ya Allah, ya Allah. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan 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 T selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati secara secara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kejadian 3, kejadian 3 ayat 16, kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Sudah? Dapat? Oke boleh lihat di depan teman-teman untuk mempersingkat waktu. Oke sama-sama baca, gue baca ayat genap teman-teman ganjil di ayat terakhir kita baca sama-sama. Firmannya kepada perempuan itu, susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. 17. Lalu firmannya. Dan engkau. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu dan rumput-rumpuhan di padang akan menjadi makananmu. Sama-sama? Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan menjadi, eh kembali menjadi? Engkau akan mencari. Engkau akan mencari. Amin. Oke. Oke. Teman-teman boleh ini. Oke. Oke. Ayat yang tadi barusan kita baca itu adalah ayat yang menggambarkan kondisi setelah kejatuhan manusia. Di mana tadi dibilang, apa, wanita kalau melahirkan sakit. Betul ya. Dan bla 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 dan bla bla bla. Kalau yang pria, dia akan terus mencari makan sampai mati bisa dibilang. Nah teman-teman, bisa disimpulkan gini. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu udah mulai gak abadi. Satu. Yang kedua, timbul sakit penyakit. Dan ketiga, manusia punya banyak masalah. Dan itu kejadiannya kalau, kalau kata orang, kalau kata ahli, kejadiannya sekitar 6 ribu atau sekitar 7 ribu tahun yang lalu. Atau mungkin 10 ribu tahun yang lalu. Tapi teman-teman, ternyata walaupun itu terjadi puluh ribuan tahun yang lalu. Dampaknya masih kita rasain sampai hari ini. Bener gak? Teman-teman masuk tahun 2020, itu gak pernah ada yang nyangka bahwa kita akan hidup new normal. Dari gue, gue kan lahir tahun 1991 teman-teman ya. Tahun ini gue 30. Gue gak pernah tuh namanya, selama gue hidup selama itu ya. Kesannya udah tua banget. Itu gereja kayak begini, gak pernah teman-teman ya. Bahkan, waktu kerusuhan Mei 1998 pun, itu gereja masih tetap ada. Tapi, masuk tahun 2020, itu semua hampir semuanya ngestuck. Betul gak teman-teman? Iya kan? Hampir semuanya ngestuck. Mulai dari gereja, sekolah, sampai Indomaret aja waktu itu. Hampir lo gak bisa buka. Benar-benar bisa dibilang, tahun 2020 ini unbelievable lah. Luar biasa, extraordinary. Dan ternyata, itu adalah efek dari apa yang terjadi kira-kira ribuan tahun yang lalu. Nah teman-teman, bisa dibilang tahun 2020 ini pun, gue juga ngerasain dampaknya ya. Kalau gue boleh curhat sedikit teman-teman ya. Mungkin secara kesehatan ya, mungkin kayaknya gue pernah kena. Soalnya, awal-awal pandemi itu, gue demam tinggi teman-teman ya. Tapi gue gak tau, apakah gue itu kena corona apa enggak. Semoga enggak ya. Dan, yang lebih parahnya sebenarnya bukan sakit sih teman-teman. Lebih ke ekonomi. Nah, tahun 2020 ini, bisa, ya bukan bisa dibilang ya. Penghasilan gue itu turun kurang lebih 85 persen teman-teman. Oke. Sedangkan yang namanya cicilan, itu gak turun-turun. Disini ada yang pernah, udah nyicil belum? Ya. Ngediem semua. Berarti, orang kaya semua nih gak nyicil. Oke. Nah. Turun 85 persen. Dan, tahun ini pun juga, gue married. Oke. Artinya gini. Tadinya gue yang ngebiayain diri gue sendiri. Iya kan? Biasanya gue biayain diri gue sendiri. Tapi tahun ini gue biayain satu orang lagi, teman-teman. Dan belum lagi nanti gue punya anak. Dan penghasilan gue, itu jujur aja gak cukup. Untuk bayar cicilan aja gak cukup, teman-teman. Nah, artinya. Kalau bisa dibilang. Kalau pakai mata daging gue. 2020 ini, chaos. Kalau tadi kita lihat tadi videonya. Angka pengangguran itu naik, teman-teman ya. Tadi sampai berapa diperkirakan sampai 5 juta pengangguran. Tahun 2020. Dan itu emang bener aja. Banyak usaha yang udah tutup. Banyak orang udah dikena pengangguran. Nah, tapi teman-teman. Yang mau gue omongin bukan 2020, teman-teman. 2020 udah berlalu. Betul ya. Kurang lebih, ya. Satu dua minggu lagi udah berlalu, teman-teman. Yang berlalu, biarlah. Berlalu. Sekarang yang mau kita omongin 2021. What should we do in 2021? Oke. Boleh? Di next. Nah, teman-teman. Waktu kemarin nyusun pas rapat sama pengurus di YAUG. Ditanya, mau temanya apa? Gue dapet preparation. Dan dari preparation itu, ada hal yang mau gue omongin dan inilah halnya. Sama-sama baca. Satu, dua, tiga. Re-reset. Nah, apa itu riset, teman-teman? Simple. Riset. Artinya, menata ulang. Betul ya? Riset. Artinya, menata ulang. Lo kalau komputer lo ngeheng, lo ngapain biasanya? Riset. Ya? Restart. Riset. Menata ulang. Nah, pertanyaannya begini. Apa yang akan kita tata ulang? Ya, boleh buka YHSKL 36, ayat 26. YHSKL 36, ayat 26. Boleh dibuka. YHSKL 36, ayat 26. Sudah, Mas Lananto. Oke. Oke. Kita baca sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang katakan. Amin. Teman-teman, masuk 2021. Hal yang pertama kali kita riset adalah hati. Katakan amin. Riset your heart. Tata ulang hati kita. Teman-teman. Ini apa teman-teman? Wadah ya. Nah, disini aku mau sulap kebetulan. Enggak bercanda ya. Teman-teman. Dari buku. Bukan buku ya. Dari kebetulan gue suka psikologi gitu ya. Jadi gue baca beberapa buku yang mengenai psikologi. Dalam dunia psikolog. Bukan dunia psikolog sih. Mungkin dibilang ada seorang ahli jiwa gitu ya. Bilang. Hati itu ibarat sebuah wadah teman-teman ya. Wadah. Isi dari wadah ini itu adalah setiap kejadian, setiap kenangan yang orang itu lewatin. Jadi setiap kenangan buruk ataupun baik itu akan masuk di wadah ini. Teman-teman ya. Nah, gue mau kasih ilustrasi tentang seorang anak wanita namanya Sarah. Oke, sorry disini kalau ada yang namanya Sarah. Bukan berarti gue pengen mengadang-adang ya. Cuman gue mau ilustrasi aja. Oke. Nah teman-teman. Ceritanya gini. Ada seorang anak namanya Sarah. Dia adalah seorang anak yang tumbuh di keluarga yang sayang sama dia. Oke, waktu dia lahir, dia tumbuh dewasa ya, keluarganya sayang sama dia. Papa mamanya sayang sama dia. Bahkan bukan cuman papa mamanya, keluarga besarnya, saudara-saudaranya pun sayang sama dia. Dan hasil dari memori yang baik itu, itu gue wakilin bola putih ini teman-teman ya. Oke. Teman-teman lihat bola putih. Ada yang mau cek ini bola, bukan, sorry. Oke, sorry. Gue lupa ini hotbah, bukan acara sulap. Canda ya. Teman-teman. Agak susah ini ya. Gini aja deh. Cek, cek. Gak pake mic. Oke. Nah ceritanya Sarah adalah seorang anak dicintai, dia dicintai. Dan itu menimbulkan memori yang baik dalam pikirannya, dalam hatinya. Dan memori yang baik itu yang gue gak... Dan ternyata setelah dia tumbuh makin dewasa teman-teman, Sarah ini akhirnya sekolah. Wajarnya gitu ya, sekolah. Dan di sekolah, dia ketemu teman baru. Dia ketemu teman baru. Dia menemukan teman baru dan... Kebetulan Sarah juga, bukan kebetulan sih. Puji Tuhannya Sarah ini anak yang pintar teman-teman ya. Dia berprestasi. Makanya banyak guru suka sama dia. Karena dia anak yang pintar dan berprestasi teman-teman. Karena dia pintar dan berprestasi. Itu menimbulkan apa? Memori yang... Di kepala aja. Dan gue tambahin lagi memori yang baik. Masuk lagi memori yang baik. Dan... Karena dia berprestasi terus teman-teman. Setelah dia lulus kuliah... Eh lulus kuliah, sorry. Lulus SMA. Sarah ini... Ngincer perguruan tinggi favorit. Kalau disini UI mungkin ya. UI, ITB, UGM, bla bla bla. Dan... Masuk dengan predikat dan biasiswa teman-teman. Dan... Itu menimbulkan suka cita lagi dalam hatinya. Masuk. Dan... Ternyata di kampus... Sarah ini... Ketemu sama cowok... Yang dia suka. Dan ternyata cowoknya itu juga suka sama dia. Ini tipe gue banget katanya. Sarah juga bilang... Eh cowoknya gue bilang... Ini tipe gue banget. Gitu ya. Dan... Sekali lagi... Masuk ke dalam. Hati aja. Dan yang terakhir... Sarah... Menikah teman-teman. Dia kerja... Dapat kerjaan yang baik. Menikah. Dan punya seorang... Anak. Dan sekali lagi... Terciptalah memori yang... Baik dalam... Pikiran dan hatinya. Terkumpul kurang lebih... Lima memori yang indah dalam hidupnya teman-teman. Tapi ternyata... Di balik memori yang baik. Di balik pengalaman hidup yang baik. Ternyata Sarah lebih banyak mengalami kepahitan dalam hidupnya. Teman-teman... Walaupun Sarah hidup... Di tengah-tengah keluarga yang sayang sama dia. Banyak orang yang sayang sama dia. Keluarganya. Tapi ternyata... Papa mamanya... Itu berantem setiap hari. Dia ngeliat... Papa mamanya itu berantem setiap hari. Bahkan bukan cuma berantem. Dia ngeliat... Papanya... Mukul mamanya. Dan... Hal itu... Menciptakan... Memori yang buruk dalam hidupnya. Udah berantem... Dia liat lagi papanya KDRT. Gak sampe di KDRT teman-teman. Ternyata... Konflik... Rumah tangganya orang tuanya... Berakhir kepada per... Ceraian teman-teman. Dan itu sekali lagi... Menimbulkan kepahitan... Dalam... Kehidupan Sarah. Nah teman-teman. Waktu di sekolah. Seperti yang gue bilang... Sarah ini berprestasi. Dia anak yang pinter. Banyak guru suka sama dia. Karena dia berprestasi. Tapi ternyata Sarah ini... Bukan orang yang pinter bergaul. Sarah ini adalah seorang kutub buku. Temannya cuma satu waktu di sekolah. Dan Sarah menjadi korban. Bully setiap hari. Dan itu menimbulkan... Crack dalam hatinya ya teman-teman. Timbul akar pahit. Dalam... Hatinya. Seperti tadi cerita gue. Akhirnya Sarah menikah. Dan punya seorang anak. Dia dapetin apa yang dia mau selama ini. Dia punya cowok yang ganteng. Cowok yang lapan. Tetapi... Bukan cowok yang setia. Ternyata selama ini... Ternyata selama ini... Cowoknya punya wanita si panah. Dan... Berakhirlah hubungan rumah tangga mereka. Dan apa yang terjadi? Semua hal tadi. Menambah... Kepahitan dalam... Hatinya. Teman-teman... Hati... Yang tadinya murni. Sarang udah berubah. Jadi penuh dalam kepahitan. Teman-teman... Dalam kondisi hati yang seperti ini teman-teman. Cepat atau lambat... Seseorang akan mulai nyakitin dirinya. Atau dia akan mulai nyakitin diri orang lain. Sekali lagi. Waktu... Hati kita udah penuh dengan kepahitan. Cepat atau lambat... Orang itu akan mulai nyakitin dirinya atau... Orang lain. Boleh next Kak? Gue menunjukin satu. Contoh menarik. Next Kak? Oke lagi. Oke. Teman-teman lihat apa di depan. Ini adalah tugas seorang anak SD. Nggak bercanda ya. Ini adalah contoh. Salah satu contoh. Surat dari orang yang bunuh diri teman-teman. Kalau kalian sempat baca berita. Sekitar November yang lalu. Ada seorang wanita yang... Mutusin untuk bunuh diri. Dan waktu dia sebelum bunuh diri dia buat surat. Dan ini suratnya teman-teman. Gue ambil ini dari web. Suara.com kalau nggak salah ya. Mungkin nggak kebaca di situ. Cuman mungkin gue... ...bacain singkat aja. Apa yang jadi masalahnya? Dia ini nih. Oke. Nah teman-teman. Surat ini terdiri dari kurang lebih... Tiga bagian lah ya. Yang pertama di surat ini dia bilang... Dia curhat soal masalahnya. Bisa dibilang dia curhat kenapa dia bunuh diri. Dia bilang... Semua yang aku alamin saat ini bener-bener... ...bener-bener membuat aku nggak kuat lagi. Katanya. Tidak ada tempat... ...buat menyelesaikannya. Dan... Bagi dia... ...semua orang di sekitar yang nggak ada yang bisa bantu dia. Artinya... ...hatinya udah... ...penuh men. Dan di bagian kedua... ...dia sampein salam untuk orang-orang yang dia sayang. Dan ketiga... ...dia ucapin... ...selamat... ...tinggal. Kenapa? Simple. Jawabannya tadi di bagian pertama. Dia udah nggak kuat... ...lagi. Hatinya... ...udah penuh masalah. Dan nggak ada... ...tempat buat menyelesaikan. Seperti yang tadi gue bilang... ...seseorang yang... ...hatinya penuh dengan kepahitan. Cepat atau lambat... ...dia akan mulai sakitin dirinya. Next sekarang. Oke. Kebaca ya teman-teman ya? Kebaca ya? Oke. Di depan adalah... ...potongan berita... ...dari The Thick News. Yang headline beritanya berkata... ...penembakan di sekolah AS... ...perlaku ternyata korban? Bullying. Teman-teman ini... ...berita 2012. 9 tahun yang lalu kurang lebih. Ini adalah seorang siswa kurang lebih... ...masih SMA teman-teman ya. Umurnya 16-17 tahun. Pada satu hari... ...pada siang di sekolah... ...dia mutusin untuk nembak teman-temannya. Dan apa yang terjadi... ...tiga meninggal. Sisanya luka-luka. Dan... ...motivasi. Kenapa dia sampai ngelakuin hal ini? Jawabannya simple. Hatinya udah penuh teman-teman. Hatinya udah penuh dengan kepahitan. Karena hampir setiap hari... ...dia dibully. Sampai akhirnya dia udah gak tahan lagi. Dia mutusin beli senjata revolver. Dia ke sekolah dia tembakin teman-teman. Seperti yang gue bilang tadi... ...hati yang penuh dengan kepahitan... ...cepat atau lambat. Kalau gak diselesain. Itu akan menimbulkan damage teman-teman. Teman-teman. Luka lama... ...yang tidak diselesaikan... ...akan menimbulkan luka baru... ...yang lebih mengerikan. Luka lama... ...yang tidak diselesaikan... ...hanya akan menimbulkan luka baru... ...yang lebih mengerikan. Makanya kenapa? Teman-teman. Banyak orang... ...di rumah sakit. Banyak orang yang kena jantung. Banyak orang yang kena kanker. Sebetulnya bukan karena gaya hidupnya. Tetapi karena tidak bisa... ...mengampun. Banyak orang sakit. Kayak contoh mah. Mungkin disini banyak yang kena mah. Mungkin. Atau pernah kena mah. Mah itu bukan karena pola makan teman-teman. Tapi karena apa? Pikiran. Luka lama... ...yang tidak selesai. Hanya akan membawa... luka baru yang lebih mengerikan. Makanya teman-teman. Kalau orang pernah diselingkuhin. Biasanya dia akan nyelingkuhin balik. Walaupun yang dia selingkuhin. Itu bukan pelakunya. Gue pernah punya teman. Punya kakak kelas sih. Waktu SMA. Kerjaannya. Sorry. Playboy abis. Dia abis. Hubungan intim sama cewek. Langsung ditinggal. Begitu terus teman-teman. Begitu terus. Ternyata. Kenapa dia ngelakuin hal itu? Simple. Dulu dia pernah diselingkuhin. Dan itu dia bikin luka. Dalam hati. Dan dia. Karena lukanya gak disembuhin. Dia bikin luka di orang-orang lain. Ingat teman-teman. Luka lama. Yang tidak diselesaikan. Hanya akan membawa. Luka baru yang lebih mengerikan. That's why. We need to reset. Our heart. Kita butuh. Tata ulang. Hati kita. Pertanyaannya gini. Gimana kak caranya? Gimana caranya ngeriset hati gue? Ini udah penuh banget nih. Udah parah banget nih. Ini sekali lagi dia nyentuh gue. Gue abisin. Gimana caranya? Next kak. Sama-sama yuk ngomong. Eh baca. Satu, dua, tiga. Jujur. Jujur. Teman-teman. Kalau HMC. Healing Movement Camp. Dia bilang gini. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Teman-teman. Tidak ada. Tidak akan ada. Pemulihan. Kalau kita gak pernah jujur. Sama diri kita sendiri. Tidak akan ada pemulihan saat kita tidak jujur sama diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Teman-teman terkadang keadaan di luar sana tidak terkendali. Terkadang, bukan terkadang. Seringkali banyak hal terjadi di luar kendali kita. Dan itu menimbulkan luka demi luka demi luka. Dan terkadang, seseorang sulit untuk mengakui lukanya. Contoh-contoh gampang aja deh. Lu disakitin, lu diselingkuhin. Atau lu kalah dalam satu hal. Lu tahu. Itu bikin krek dalam hati lu. Tapi, Karena pride lu tinggi. Karena gengsi lu tinggi. Lu gak mau akuin itu, men. Enggak. Gue gak kalah kok. Enggak. Siapa bilang. Enggak. Gue gak sakit. Atau misalnya lu punya pacar. Nyelingkuhin lu. Dan Dengan Pride lu ngomong. Bodo amat. Masih banyak kok cewek lain. Masih banyak kok cewek lain. Gue gak butuh dia. Padahal Hatinya udah ngeronta, men. Sini udah nangis-nangis. Dan Kita seringkali Lari dari kenyataan, teman-teman. Makanya gak sedikit Orang yang lari ke minuman Lari ke narkoba Lari ke seks bebas Karena sebetulnya itu Dia cari penyembuhan dirinya. Gue suka Waktu itu gue nonton di Facebook Ada seorang motivator Dia cerita Ada seorang anak yang Hidupnya hancur Padahal dia jenius Waktu kuliah dia straight A Berarti sumahku melaut Waktu di kuliah Dan Kenapa hidupnya hancur Jawabannya simple Karena Waktu dia Cerita ke bapaknya Prestasinya dia Bapaknya cuma gini Oh ya ya Oke oke Bagus bagus Yaudah ya Gue lagi sibuk nih Nanti aja nomornya Dan ternyata Hal itu Ngancurin hidupnya Dia bilang gini Kalau orang yang paling gue cintai Yang paling gue hormati Aja gak peduli sama gue Artinya hidup gue udah gak ada artinya lagi Dan temen-temen Efek dari hal itu Hidupnya hancur Dan akhirnya Meninggal karena overdosis Kenapa? Simple jawabannya men Dia gak kuat Dia coba lari Dia coba lari ke minum-minuman Dia coba lari ke narkoba Dia gak mau menghadapi kenyataan Dan akhirnya Seorang berpotensi Kehilangan nyawanya Hanya karena luka yang tidak Selesai Temen-temen Terkadang Gengsi kita Terkadang Tried kita Menghalangi kesembuhan batin kita Mulailah jujur sama diri lo sendiri Kalau lo emang sakit Lo ngomong Gue juga pernah Gue juga pernah Boongin diri gue sendiri Tapi itu Hanya akan membawa Kepada kebohongan Kebohongan lain Dan itu akan membawa Bukannya kesembuhan Malah ke Hancuran Oh sebab itu Kita harus jujur sama diri kita sendiri Dan bukan cuma Jujur sama diri kita sendiri Kita harus lebih jujur sama Tuhan 1 Petrus 5 ayat ke 7 Coba boleh dibuka Oke Baca sama-sama yuk 1,2,3 Serahkanlah Kepadanya Sebab ia yang Tadi jujur sama diri Sendiri Tapi kita yang harus lebih jujur adalah Jujur sama Tuhan Pertanyaan why? Jawabannya simple Karena Tuhan yang lebih tahu diri lo Daripada diri lo sendiri Sebelum lo bilang A Dia tahu lo akan bilang Z Kalau lo lihat Satu tahun ke depan Dia akan lihat Seribu tahun ke depan Teman-teman Dan dia yang paling tahu Apa yang lo Butuhin Teman-teman Dan terkadang Kenapa kita harus Jujur sama diri kita sendiri Jawabannya simple Karena dia paling tahu Apa yang kita butuhin Terkadang gini Kita suka Mendahului kendaknya Tuhan Paling simple gini Banyak orang Yang akhirnya berakhir pada cuman kesalahan Karena Dia memaksakan kendaknya Sama Jodohnya Banyak orang gini Sudah tahu Dia bawa diri lo jauh dari orang tua lo Sudah tahu Dia bawa lo jauh dari Tuhan Tapi karena Keegoisan kita Kita paksain terus Paksain terus Dan teman-teman tahu gak Banyak orang yang akhirnya menyesal Di pernikahannya Kenapa Karena dia lebih ikutin kendaknya Daripada kendak Tuhan Teman-teman Tuhan adalah Bapak kita Dan dia yang paling tahu Apa yang kita butuhin Amen Oleh sebab itu Jujurlah sama Tuhan Dan yang ketiga teman-teman Next Boleh next Oke Gimana caranya lo riset Tuhan Gimana caranya lo riset Hati lo Yang terakhir adalah Ubah cara pandang lo Bukan Iya tetap Yang terakhir adalah Ubah cara Pandang lo Teman-teman Kita suka ngeliat Sesuatu itu Pakai mata kepala kita sendiri Waktu kita lihat sebuah masalah Waktu kita lihat sebuah Dead end gitu ya Kita berpikir Abis gue Waktu kita Bahkan bukan ngeliat sebuah masalah aja Waktu kita ngeliat sesuatu yang Keliatannya menggiurkan gitu ya Dan kita suka berjalan ke situ Kita gak pernah Maka cara pandangnya Tuhan Dan itulah yang menyebabkan Banyak anak muda Hari-hari ini Berantakan hidup ini Kenapa? Karena dia gak pake cara pandangnya Tuhan Kenapa gue Kasih gambar kayak gini Ini menunjukkan gini Dunia Itu ada di tangannya Tuhan Artinya kalau lo mau berhasil dalam hidup lo Lo harus pake cara pandangnya Tuhan Karena dia lihat segalanya Dia lihat segalanya He sees everything Bahkan sebelum lo minta Dia tau Dan teman-teman Dengan kita pake cara pandangnya Tuhan Artinya kita menyerahkan Seluruh hidup kita Sama Tuhan Makanya dalam Iremia 17 Diberkata gini Terkutuklah orang yang Mengandalkan kekuatannya Sendiri Yang mengandalkan manusia Tetapi diberkatilah orang yang Mengandalkan Tuhan Jujur masuk tahun 2021 ini Itu cukup berat buat gue Kenapa? Karena Jujur aja Seperti yang gue bilang Gue terdampak secara ekonomi Dan Gue udah punya istri sekarang Artinya Gue udah gak bisa mikirin diri gue sendiri Gue harus mikirin Istri gue juga Gak jarang teman-teman Kalo gue lagi sateduh Itu keluar air mata teman-teman Bukan karena hadirat Tuhan Tapi karena berat hati gue Serius Tapi mungkin keliatannya Kalo disini gue ketawa 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 Tapi sebenernya gue lagi nutup Bukan nutupin sih teman-teman Gue lagi belajar Bukan belajar Gue gak mau ngeliatin kesedihan gue Dan jujur aja Itu bikin gue lemes Dan sampe lucunya gini Temen gue Temen deket gue Itu sampe mimpiin gue Gitu ya Itu dia sampe mimpiin gue Waktu itu gue curhat sedikit Dia mimpiin gue gini Bill Gue mimpi Katanya Lu tuh Lu tuh lemes Katanya Dan Jadi gue cerita dulu Soal ekonomi Dia kaget gitu Kok sama Gue juga mimpiin lu Gue mimpi Di mimpi gue Lu tuh dateng Lemes Katanya Dan lu bilang Di Sekarang gue lebih besar pasang Daripada diam Dan itu sama persis Apa yang gue katakan ke dia Temen-temen Bayangin sampe kayak gitu Gue sampe stress Bisa dibilang Lemes Tapi tau gak temen-temen Bisa dibilang Baru berapa hari ini Tuhan ubah Cara pandang gue Ternyata temen-temen Gue terlalu fokus Sama masalah gue Gue terlalu fokus Sama Ekonomi Tapi lupa Gue punya Tuhan Yang lebih besar Daripada masalah gue Dan mulai saat itu Waktu gue Ngerubah cara pandang gue Gue pake cara pandangnya Tuhan Lu bisa liat di depan sekarang Gue bisa lebih happy Ngejalani hidup Temen-temen Luka dalam hati lo Tuhan tau Dan dia gak tutup mata Sama luka dalam hati lo Entah apapun itu Men Satu fakta yang gue pelajarin Kita gak pernah bisa Kendalikan apa yang ada di luar kita Tapi kita bisa selalu kendalikan Apa yang dalam hidup Lu adalah Nahkoda dari hidup lu Lu yang tentuin Apakah lu mau ngeliat Masalah lu Itu sebuah kematian Atau sebuah kesempatan Untuk lu andalin Tuhan Nah temen-temen Jadi untuk kita bisa ngeriset Hati kita Kita butuh andalin Tuhan Katakan amin Boleh kasih tepuk tangan dulu Yang Tuhan Dan yang terakhir Next gak Oke Yang terakhir temen-temen Apa yang perlu kita reset Apa yang perlu kita tetap ulang Yaitu adalah Habit kita temen-temen Kebiasaan kita Maksud tahun 2021 ini Kita perlu Nata ulang Kebiasaan kita Seorang Pakar Kepemimpinan Bernama John Maxwell Dia bilang gini Awalnya kita yang bentuk kebiasaan Tapi pada akhirnya Kebiasaan yang bentuk hidup kita Gue ulangin Awalnya Kita yang bentuk kebiasaan Tapi pada akhirnya Kebiasaan yang bentuk Hidup kita Contohnya gini Gak ada anak bayi Gak ada anak kecil Itu Lahir atau dia tumbuh dewasa Gitu ya Mintanya porno Ada gak pernah lihat gak Anak bayi gitu Bokep Bokep Aneh Kalau bokep ketawa Heran gue Gak ada kan Mama Mama Nonton bokep dong Please Gak ada temen-temen Tapi kenapa orang bisa kecanduan porno Kenapa orang bisa Merkosa orang Karena kecanduan porno Jawabannya simpel Karena lo biasain nonton Porno Quota lagi penuh nih Aduh Lagi pengen nih Nonton ah Awalnya sih Sekali Temen-temen Awalnya Mungkin lo rasa bersalah Gue yakin disini Mungkin kalau cowok-cowok Yang pernah nonton porno Atau cewek Pertama kali lo nonton Mungkin pertama kali lo onani Gitu ya Lo akan timpuh rasa bersalah Betul gak? Gak ada yang mau ngomong Berarti takut ketahuan Gak lah Biasanya gitu Tapi Karena lo Lo biasain nonton itu Akhirnya nurani lo jadi Beku Dan akhirnya Pornografi itu Yang akan tentuin jalan hidup lo Makanya kenapa banyak kasus Pemorkosan Ya kan Pelecehan Itu terjadi Karena kecanduan porno Grafik Bayangin Awalnya lo yang bentuk Lo yang pilih Nonton lah Oke deh gue nonton Sekali aja deh Eh gapapel lah Dua kali lah Gapapel lah dua kali Gue udah minta ampun kok Eh tiga deh Tiga Tiga Empat Lima Enam Akhirnya ratusan film lo tonton Dan dari pengalaman gue Nonton porno temen-temen Gue bukan orang Paling kudus disini Yang namanya nonton porno itu Gak Gak cukup Satu film Bener gak? Kalau disini yang pernah nonton porno Atau kecanduan Lo gak mungkin Cuma nonton satu film Dan gak mungkin filmnya Itu lagi Itu lagi Lo akan cari Kayaknya yang lebih deep mana nih Lebih deep bayangin Oh ini nih nih Dan akhirnya apa? Itu yang membentuk Hidup Kita Seperti hal lainnya Di rokok Nakoban dan lain-lain Tapi bayangkan temen-temen Kalau itu kebiasaan yang baik Contoh baca buku aja deh Awalnya Mungkin berat baca buku Berat 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 baca buku gitu kan Satu Tapi karena lo biasain Lama-lama Buku-buku itu yang akan bentuk hidup Gak bisa dipungkirin Kalau gue bisa ada disini temen-temen Bisa mimpin Aoki Karena dari kurang lebih 10 tahun yang lalu Gue biasain Gue biasain gue baca buku Karena gue biasain Baca buku Akhir tindakan-tindakan gue Itu bisa berdasarkan Apa yang gue baca Nah Pertanyaannya gini Gimana caranya ngerubah Temen-temen Ayat terakhir 1 Korintus 15 ayat 33 Ayat terakhir temen-temen Gue gak akan lama lagi 1 Korintus 15 Ayat 33 Oke Baca ya sama-sama 1, 2, 3 Janganlah Kamu sesat Pergaulan Merusakan kebiasaan Yang baik Katakan Amen temen-temen Temen-temen Kalau kata psikologi lagi Yang membentuk hidup kita 30% itu dari dalam Tapi 70% dari Ling Lingkungan Men Bisa dibilang gini Gak ada orang Terlahir gay Bahkan kata Ali-ali Gak ada namanya Orang terlahir gay No Bahkan yang Kromosomnya Lebih banyak cowoknya Lebih banyak ceweknya Gitu ya Itu tidak akan membuat Seseorang jadi gay Atau lesbian Kalau yang kebanyakan Kromosom cewek di cowok Dia akan jadi Ya gitu Kemayu Kalau yang kebanyakan Kromosom cowok di cewek Dia akan jadi Tomboy Nah tapi pertanyaannya Kenapa Bisa seseorang menjadi gay Ataupun lesbian Jawabannya simple Temen-temen Karena Ling Lingkungan Apa yang dia konsumsi Setiap hari Apa yang dia lihat Apa yang dia alamin Itu yang akan membentuk hidup kita Temen-temen Makanya gini Di keluarga gue Kebetulan gue dari kecil Emang Bokap itu Hamba Tuhan Dan di keluarga gue itu Gak ada yang namanya Ngerokok Minum Segala macem Tapi gue waktu dari Gue ini perokok Kurang lebih dari Gue kelas 1 SMP Sampai Awal kuliah Gitu ya Dan Gue biasa minum-minum Pertanyaan gue bisa Jawabannya simple Karena temen-temen gue Ngerokok dan Minum Akhirnya Gue punya kebiasaan Ngerokok dan Minum Jawabannya sesimpel itu Artinya Kalau lo mau berubah Kebiasaan lo Ganti Circle lo Kalau kalian mau berubah Kebiasaan Ganti temen-temen lo Tapi kan katanya Kita harus nginjil Kalau gue Jauhin temen-temen gue Sombong dong Enggak men Maksud gue Bukan berarti Waktu lo ganti circle lo Artinya lo musuhin temen lo Enggak Enggak Tapi waktu lo ganti circle lo Itu hanya untuk Mengobati diri lo dulu Gue kesaksian sedikit temen-temen Gue dari kecil itu kan Dari SMP itu gue Sekolah gue di Jakarta Di Tirita Marta kalau tau ya Pondok Indah Jadi gue nih nak Jaksel Gaul parah Janda Itu Ada tongkrongan Memang Di Jaksel situ Di Pondok Indah Gue itu Ya Hampir tiap minggu pasti nongkrong situ Dan memang itu Bukan tongkrongan rohani ya temen-temen Memang ada perjamuan disitu Tapi bukan perjamuan yang kita maksud Setiap hari minggu pertama Perjamuannya beda temen-temen ya Dan Ya Disitulah gue terbentuk hidup gue Sampai akhirnya gue Bisa dibilang ketemu Tuhan Hidup gue mulai berubah Gue jadi Baca Alkitab mulu Gue jadi saat terdumulu Hidup gue berubah Dan Gue jadi gak nyambung Serius Waktu gue nongkrong situ Gue jadi gak nyambung Temen-temen Dan Tapi emang ada satu momen Dimana Gue jadi agak Balik Nah karena gue agak balik Disitu gue mutusin Untuk mundur dulu Tapi ingat temen-temen Mundur bukan berarti kita musuhin Enggak Lu lagi coba perbaikin diri lu dulu Tapi waktu lo Hidup lu udah balik Waktu lo kesana Gue jadi berkat Tau gak temen-temen Waktu gue Udah kembali Gue perbaikin diri Gue makin intim sama Tuhan Gue udah lepas rokok Gue lepas minum gitu ya Gue balik ke tongkrongan gue Biasa kan gitu ya Kalau disini mungkin anak tongkrongan Tau ya Namanya Kalau lagi minum-minum tuh Muter gitu kan Yang biasanya diminum kan Orang tua gitu Bukan orang tua pada Waktu minum itu muter Dan Waktu gue ditawarin gitu ya Gini gitu Ini Bill Gue skip gitu Gak 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 Waktu itu gue pikir Ya gue gak Gue skip bukan karena gue mau caper Gue skip bukan karena gue mau bangun image Enggak Tapi gue skip Karena emang gue udah gak doyan Udah gitu aja Karena nurani gue udah ngelarang Gitu loh Dan Ternyata temen-temen Beberapa minggu Beberapa bulan kemudian Waktu gue skip terus itu minuman Tiba-tiba temen gue Ngubungin gue Gitu ya Temen deket gue Dia curhat lah Nah waktu dia curhat Tiba-tiba nyempil satu Nyempil satu kalimat begini Gue curhat sama lo Karena gue ngeliat Lo yang paling beda Hah kaget gue Maksudnya Iya lo yang paling beda Lo Waktu ditawari minum Lo gak minum Dan itulah Yang bikin gue curhat Sama lo Temen-temen gini Waktu kita ubah kebiasaan buruk kita Kita ganti kebiasaan yang baik Itu akan berpengaruh Pada orang di sekeliling kita Dan kita akan bawa dampak Kelingkungan Kita Dan kebiasaan gue Yang membentuk hidup gue Sampai hari Ini Jadi awalnya kita yang bentuk kebiasaan Tapi pada akhir ya Kebiasaan lah yang akan bentuk Hidup Kita Jadi temen-temen Kesimpulannya adalah Masuk tahun 2021 ini Kita gak tau Gue boleh minta pemusik Minta pemucik Masuk tahun 2021 ini Kita gak pernah tau Apa yang akan terjadi Kalau liat di berita Katanya mau ada gelombang kedua Di London Itu udah di lockdown Katanya penyebarannya lebih cepat Gue gak ngerti lah Vaksin juga Belom jelas Maksudnya Dalam arti belum jelas Kapan didistribusiinnya Katanya sih memang Deket-deket ini Dan berita Juga bilang Ada yang divaksin Terus jadi kenapa-napa Artinya gini Wah ini kita vaksin Ini satu-satunya harapan Kok satu-satunya harapan Malah Menakutkan gitu kan Isunya udah liar banget Ada yang bilang Ada chipnya lah Blah-blah-blah Dan blablabla Artinya 2021 ini gak ada yang tau Apa yang akan terjadi Atau kalau lebih baik Atau kalau lebih buruk Tapi satu hal yang bisa kita lakuin adalah Kita bisa kendaliin apa yang di dalam Kita Kita bisa tata ulang hati kita Untuk masuk 2021 Mungkin di 2020 Lo banyak Ngalamin kesusahan Tapi lo bisa tata hati lo Untuk siap masuk 2021 Dan yang kedua terakhir Lo bisa ubah kebiasaan buruk lo Jadi kebiasaan yang baik Yang produktif Katakan amin Yuk kita Bangkit berdiri teman-teman Bila engkau tak bersertaku Ku tak mau berjalan Ku perlu Tuhan Pimpin langkahku Dengan kasih keunyamu Mimpin langkahku Setiap waktu Berjalan dalam rohmu Nyatakan Tuhan Kebiasaan 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 Pimpin langkahku dengan kasih ke dunia-ku Pimpin langkahku setiap waktu Berjalan dalam rontu Nyatakan tulang kebunyianmu Dan berjalanlah denganmu